Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberikan cuaca yang indah dan berkatnya di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam hikmat pagi, pada hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberkati akan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kira Tuhan yang akan menuntun, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, tema hikmat pagi pada hari ini adalah memuji Tuhan dalam kesesakan. Dan Nats pada hikmat pagi pada saat ini akan diambil dari kisah para rasul 16 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, ibrinya kitapun, anugerah dan berkat yang tak terbilang tuh semula dan tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pujian yang tadi dipujikan oleh Pak Heri adalah gubahan oleh Martin Rinkard. Yang hidup tahun 1586 sampai 1649. Seorang pendeta gereja luteran di sebuah desa kecil Ellenberg, Seksoni, Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikan teologi, ia segera melaksanakan tugasnya sebagai pendeta. Bersamaan dengan terjadinya perang di Jerman melawan Swedia waktu itu. Pada waktu itu banyak sekali pengungsi datang berlindung ke Ellenberg karena desa tersebut memiliki pagar pertahanan. Suasana terasa sangat mencekam. Tentara Swedia sudah mengepung desa tersebut dan persediaan makanan serta obat-obatan menipis. Penduduk terancam oleh wabah penyakit, kelaparan dan ketakutan. Kurang lebih 800 rumah hancur berantakan dan jumlah korban yang meninggal semakin meningkat. Tidak lama kemudian bahkan para hamba Tuhan pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Sehingga hanya tinggal Martin yang masih hidup. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, tak lama kemudian orang-orang Swedia menawarkan perdamaian. Namun meminta rampasan perang yang sangat besar. Akhirnya hanya Martin seorang diri yang bersedia menuju ke daerah musuh dan berunding dengan mereka. Perdamaian pun tercapai dan masa penderitaan pun berakhir. Martin Rinkard menyadari bahwa pemulihan tidak akan terjadi tanpa didahului oleh pengucapan syukur. Oleh karena itu ia mengubah lagu ini bagi sisa-sisa penduduk Ellenberg yang selamat. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Martin Rinkard memuji Tuhan menciptakan lagu pujian dalam keadaan kesesakan. Demikian juga Paulus dan Silas dalam bacaan hari ini. Memuji Tuhan dalam kesesakannya di penjara. Menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam kesesakan. Dapat membuat Paulus dan Silas kuat menghadapi kesesakan. Bahkan dapat membuat Paulus dan Silas tetap berlaku benar. Tidak melarikan diri saat gempa datang. Ada peluang untuk melarikan diri sekalipun. Mari kita belajar untuk tetap memuji Tuhan walaupun kesesakan hidup datang. Puji-pujian yang dinyanyikan saat kesesakan. Dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan kita menghadapi kesesakan hidup. Puji-pujian dapat dipakai Allah untuk menguatkan kita dikala kesesakan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak engkau tahu segala penderitaan, pergumulan, kesesakan hidup kami. Di tengah masa pandemi COVID-19. Di tengah perjalanan kehidupan yang tidak semakin mudah. Biarlah kami dimampukan untuk punya semangat. Dimampukan untuk bisa mengarahkan hati pandang kepada Tuhan. Bahkan boleh memuji-muji kebesaran Tuhan. Biarlah ketika kami memuji memuliakan engkau Tuhan. Kami sadar benar bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Dan Tuhan yang mampu menolong kami dalam segala kesesakan. Hadilah di dalam segala pergumulan kami. Hadilah di dalam kepenatan hidup kami. Dan berikanlah kami solusi. Berikanlah kami semangat sukacita kehidupan. Dan mampukan kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan memuji memuliakan Tuhan. Amin. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Pak Utomo. Kenapa ini Pak tangannya Pak? Ini gara-gara cinta tanah air. Cinta tanah air. Jatuh begitu. Pak Eri bicara tentang memuji dalam kesesakan. Apakah ada yang bisa disyaringkan untuk para pemirsa hikmat pagi? Ya. Terima kasih Pak Utomo. Dalam kondisi sekarang. Kondisi pandemi ini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami dari keluarga kami memang banyak sekali pengeluaran yang harus kami lakukan. Dan disitu kami cukup merasakan sangat-sangat berat. Begitu ya. Dengan adanya muncul pengeluaran-pengeluaran yang dadakan segala macam seperti itu. Dan itu benar-benar membuat kami down, membuat kami shock. Karena saya terutama memang sudah berkurang untuk penghasilan seperti itu. Dan kami harus fight, kami harus bayar ini dan itu dan segala macam. Tetapi pada saat itu kami disadarkan bahwa kami harus bersyukur. Kami harus berserah apapun yang terjadi, apapun situasinya, sampai separah apapun. Kami harus belajar berserah. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam kami boleh menghadapi dan melaluinya hingga saat ini. Dan kadang diingatkan oleh anak kecil ya Pak Eri. Betul. Dan memang anak kami terutama yang kecil itu suka menyanyi. Walaupun nyanyinya ya pateng celomet begitu ya. Jadi tetapi kami senang merasa bahwa ternyata anak kecil saja bisa bersyukur. Begitu loh. Dengan apapun yang terjadi. Jadi itu yang membuat kami kuat. Dan penuh semangat ya Pak Eri. Betul Pak. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pandemi membawa banyak pergumulan dan kesulitan bagi setiap orang. Bukan hanya Pak Eri, mungkin juga ada di antara Saudara. Tapi biarlah di dalam kesesakan itu, di dalam tantangan itu, kita senantiasa mengarahkan hati pandang kita kepada Tuhan. Kita memuji dan kita menyerahkan segala kepenatan kita kepada Tuhan. Dan kita mohon kekuatan dan anugerah kasih setianya. Selamat berkarya hari ini. Jangan lupa vaksinasi kalau memang sudah waktunya. Tuhan memberkati.